Hari ini kita lagi camping di daerah mana? Townter Townter, sebetulnya saya mau ada topik, pengen ngobrolin mereka-mereka orang Mana? Bukit Lawang Bukit Lawang, Sumatera Utara, karena itu punya cerita yang menarik Kenalin dulu siapa namanya? Namanya si Romy Namaku Trisna, tapi dipanggil Cote Jadi Bukit Lawang itu adalah sebuah kawasan Gunung Lauser Yang malah itu sangat terkenal dengan Orang hutan Dan banyak sekali orang-orang luar negeri atau bule yang datang ke Bukit Lawang Untuk nyari apa sih sebetulnya bule-bule itu? Nyari ketangangan, nyari orang hutannya, atau apanya? Yang jelas ke sana mereka ingin melihat orang hutan Dan kita juga banyak kegiatan di sana Seperti trekking, whitewater rafting Kamu udah lama tinggal di sini dari tahun berapa? Kalau aku dari tahun 2009 Aku 2015 Inuman awalnya, dari kok kita lakukan di sini? Kalau aku ikut sama istri Ikut istri, jadi harus tinggal di sini Orang bule itu suka orang lokal di sana Pertama mereka ke sana, ya untuk holiday Pertama ada, kan? Dan boleh-oleh kalian Dapat oleh-oleh, tapi kami sendiri Jadi istri orang seni juga? Istri orang seni Jadi mereka itu abalnya mencari orang hutan, eh namunya orang ganteng? Tarsan Namunya Tarsan Namunya orang lokal Boleh sedikit bocoran, apa sih yang dicari orang bule Dapetin orang laki-laki lokal Kalian romantis atau karena kalian eksotik atau karena apa? Itu salah satunya romantis Udah gitu mungkin kami sedikit unik Unik? Yang lucu Lucu Lucu, oh mereka lucu-lucu ya? Kalian silahkan ketemuan di sini atau jajan? Wah misalnya kalian ketemuan banyak orang bukit lawang di sini? Ketemuan kita di sini Dan kita orang bukit lawang Kita diseluruh apa? Maksudnya di Eropa juga ada Sudah gitu kita di Eropa Tiap tahun kita buat reunian khusus bukit lawang Dan satunya apa sih bukit lawang? Paling utama alamnya itu mbak Utannya, sungainya Dan orang-orang bukit lawang itu nyentrik-nyentrik ya? Dan itu yang bikin orang-orang bule tertarik sama kalian? Ya, bener Apa kalian suka Raja Gomba? Suka enggak? Suka enggak Suka, dan main gitar Mayoritas anak-anak itu terampil Terampil Jadi kalian mengikat cewek-cewek bule dengan kemampuan kalian ngegitar, nyanyi Gitu kan? Atau dia waktu kita bawa kutan Kita lihat di cerita Mereka lihat kita seperti Tarjan di mana Jadi Pertesan Jadi kemampuan kalian bermain musik itu menjadi salah satu daya tarik cewek-cewek bule Sehingga tertarik dan laki-laki seperti itu Aduh Gitu enggak, Raja Jangan bilang lihat Yang jelas kita ceritanya 11-12 sama Mirip-mirip lah ya Nah, dari satu desa itu yang dapetin orang bule berapa persen? Kayaknya banyak banget ya Kalau sekarang total Eropa semua mungkin kalau 46 peran Orang dari Bukit Lawang Ke Eropa dapetin cewek-cewek orang bule Kalian tuh punya daya tarik yang enggak tahu Hanya orang cewek-cewek bule yang bisa menerjemahkan ketertarikan pada kalian Kalau istri aku bilang dia suka karena aku orangnya suka ngolong gitu kan Baik hati dan tidak sombong Dan itu perhatian Dulu sama istri aku, aku kerja sama dia dulu Dia kan penelitian disana Aku kerja sama dia Bawa dia ke hutan Bantu-bantu urus-urus polingkir dia Satu tahun kerja sama dia Udah gitu dia ada hati sama aku kan Udah di pacaran Oke Kasih sip dong buat cowok-cowok Indonesia Cara menarik cewek bule Yang pertama kalau kita sama cewek bule ini kita harus jujur Jujur? Iya, walaupun kita dulunya ada mantan pacar atau mantan istri Pokoknya harus jujur ceritain tentang kita Jujur ceritain tentang kita